selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan video kali ini, nasib dan hoki akan mengulas mengenai rahasia telapak tangan api, air, bumi, dan udara atau lebih tepatnya kepribadian, cinta, dan karir seseorang dilihat dari elemen telapak tangannya panjenengan semua pasti sudah paham bahwa ada 4 elemen utama yang menyusun seluruh alam semesta ini beserta segala isinya dengan kata lain, semua yang bernafas maupun tidak, tercipta dari 4 elemen utama tersebut yaitu api, air, bumi atau tanah, dan udara dimana salah satu dari keempat elemen tadi, bisa menjadi dominan dan akan menentukan garis hidup seseorang elemen dominan dalam diri seseorang yang bisa mengungkap gambaran masa depannya bisa diketahui dan dibaca dari bentuk telapak tangan yang dimilikinya sehingga dalam hal ini, akan kita kenal adanya 4 elemen telapak tangan yaitu telapak tangan api, air, bumi, dan udara dimana dari masing-masing elemen telapak tangan tersebut bisa diperoleh informasi mengenai kepribadian, cinta, dan juga karir seseorang yang akan kita bahas pertama kali, adalah rahasia telapak tangan api jika panjenengan terlahir dengan telapak tangan api maka cirinya adalah memiliki bentuk telapak tangan yang panjang dengan jari tangan yang lebih pendek panjenengan dengan telapak tangan api terlahir sebagai seorang yang penuh dengan semangat memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan pemberani selain itu, elemen api yang dominan juga membuat panjenengan menjadi orang yang suka berterus terang serta tidak suka berbelit-belit di dalam pergaulannya kebanyakan orang dengan telapak tangan api memiliki suatu daya tarik dan pesona yang kuat untuk bisa dijadikan sebagai pemimpin di samping itu, orang ini juga memiliki jiwa petualang yang tinggi itulah sebabnya, jika mereka terlalu dikekang atau dikendalikan secara berlebihan mereka justru akan semakin memberontak dan melawan jika pemilik telapak tangan api ditakdirkan sebagai orang yang gagal ataupun sukses maka kesuksesan atau kegagalannya tersebut biasanya tidak akan tanggung-tanggung hal itu karena sifat dasar mereka yang berani dalam mengambil resiko besar ada pun yang menjadi kelemahan mereka adalah sifatnya yang terlalu ambisius dan juga sering munculnya ketidak sabaran di dalam hatinya hal tersebut, terkadang membuat orang dengan telapak tangan api ini seolah-olah kehilangan kebijaksanaan bahkan juga seperti tidak memiliki simpati dalam hal percintaan, panjenengan dengan tangan elemen api biasanya adalah orang yang menyimpan hasrat tinggi dan romantis panjenengan juga bukan tipe orang yang ragu dalam menyatakan cinta bahkan, juga tidak jarang memberikan kejutan demi membuat orang yang dicintai merasa spesial dalam hal karir dan pekerjaan rata-rata dari pemilik tangan api ini memang memiliki bakat dalam hal memimpin mereka adalah orang yang akan mencurahkan segala daya dan upayanya untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawab orang dengan tangan api akan cocok bekerja dalam bidang militer keamanan, saham, perbankan, dan pekerjaan lain yang dinamis serta menantang kemudian yang kedua adalah rahasia telapak tangan air ada pun ciri dari orang yang terlahir dengan telapak tangan elemen air yaitu memiliki bentuk telapak tangan yang panjang dengan jari yang panjang pula orang yang terlahir dengan telapak tangan air biasanya memiliki perasaan yang sensitif mudah tergerak hatinya dan juga welas asih kepada sesama makhluk bahkan juga banyak diantara pemilik tangan ini memiliki bakat spiritual terpendam dalam hal intuisi itulah sebabnya, mereka dapat dengan mudah membaca emosi dan niatan hati orang lain seperti sifat air, pemilik telapak tangan air ini juga memiliki kemampuan yang baik dalam hal menyesuaikan diri mereka mudah beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada bahkan bisa dikatakan sebagai orang yang menikmati naik turunnya arus kehidupan sehingga bisa dikatakan bahwa orang dengan telapak tangan air menghadapi hidup layaknya seperti air yang mengalir kelemahan dari pemilik telapak tangan air adalah bahwa mereka mudah sekali menjadi stres hal itu karena mereka terlalu sering overthinking dan melibatkan emosi dalam menghadapi segala sesuatunya mereka juga tipe orang yang lebih banyak berencana daripada bertindak nyata dilihat dari segi percintaan, orang dengan telapak tangan air merupakan orang yang memiliki sifat alami artinya, mereka tidak memerlukan banyak petunjuk atau arahan dari pihak lain soal asmara mereka juga sangat terbuka dengan orang dari berbagai kalangan atau bisa dibilang tidak terlalu pemilih namun, kelemahannya adalah mereka mudah percaya sehingga sering dimanipulasi kemudian dalam hal karir sebenarnya panjenengan dengan telapak tangan air mampu bekerja dalam berbagai bidang tetapi dengan naluri dan kreativitas panjenengan yang bagus akan sangat cocok jika menekuni pekerjaan yang melibatkan seni dan imajinasi seperti desain grafis, interior desain, pembuat kerajinan, bahkan juga sebagai agen marketing selanjutnya yang ketiga, adalah rahasia telapak tangan bumi atau tanah jika panjenengan terlahir dengan telapak tangan elemen bumi maka tandanya yaitu telapak tangan panjenengan berbentuk seperti kotak dengan jari-jari yang pendek pemilik telapak tangan bumi ini memiliki kepribadian sebagai orang yang bertekad kuat praktis, dan juga hampir selalu dapat diandalkan ditambah lagi, mereka adalah tipe orang yang akan banyak berbicara terhadap sesuatu hal yang dikuasai namun di luar itu, mereka justru akan lebih banyak diam dan mendengarkan orang dengan telapak tangan bumi, seringkali ditemukan sebagai seorang penasehat yang baik dirinya dianggap mampu menunjukkan jalan sebagai solusi dari berbagai permasalahan sehingga, wajar saja jika banyak orang yang akan datang kepadanya ada pun kelemahannya, adalah mereka bisa menjadi orang yang sangat keras kepala mereka seringkali juga mengabaikan berbagai pendapat dari pihak lain dan parahnya lagi, orang dengan telapak tangan bumi biasanya sulit menerima perubahan dan mudah terjebak pada zona nyaman dalam hal percintaan, orang dengan telapak tangan bumi bisa dikatakan jauh dari kata romantis mereka bukanlah tipe orang yang akan memberikan bunga atau berlutut untuk melamar namun meskipun demikian, mereka memiliki ketulusannya sendiri dalam mengungkapkan rasa sayang kepada orang yang dicintainya bahkan disebutkan pula, mereka termasuk golongan orang yang setia dalam hal karir, orang dengan telapak tangan bumi merupakan orang yang sangat terampil dan tidak takut bekerja keras apapun yang mereka buat, biasanya hampir selalu memberikan hasil yang memuaskan sehingga, mereka akan cocok jika bekerja menjadi tukang las, tukang kayu, tukang cukur, mekanik mesin, bahkan hingga koki masak kemudian yang keempat sekaligus terakhir, adalah rahasia telapak tangan udara atau angin seseorang yang memiliki telapak tangan elemen udara maka dapat dilihat dari telapak tangannya yang menyerupai bentuk kotak dengan jari-jari yang panjang jika panjenengan memiliki tipe tangan yang demikian maka biasanya panjenengan memiliki sifat yang selalu ingin tahu terhadap segala hal punya banyak ide gagasan, dan juga pemikiran yang penuh analisa serta mampu berkomunikasi dengan sangat baik kemampuan yang sering tidak disadari oleh pemilik telapak tangan angin adalah sebenarnya mereka mampu dengan sangat mudah untuk mempengaruhi pemikiran orang lain dengan menggunakan narasi dari kata-katanya bahkan mereka juga bisa membuat orang yang tadinya lawan berubah menjadi kawan namun seperti layaknya angin yang sering bertiup kesana kesini orang dengan golongan ini mewarisi sikap yang mudah berubah-ubah baik itu dalam hal pendirian maupun moodnya selain itu, mereka terkadang juga sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal di sekitarnya sehingga menyebabkan sulit untuk fokus dalam hal asmara, orang dengan telapak tangan udara memiliki suatu kesamaan dengan mereka yang bertelapak tangan api yaitu tidak ingin terlalu dikekang ataupun diatur mereka juga tipe orang yang kesulitan untuk membuka diri setelah tersakiti pekerjaan yang cocok bagi panjenengan dengan tangan elemen udara adalah sebuah pekerjaan yang melibatkan suatu pembelajaran seperti tulis-menulis, riset penelitian, ataupun juga berbicara di depan publik contohnya adalah youtuber podcast, guru, dosen, wartawan, dan lain sebagainya itulah tadi pembahasan kita kali ini mengenai rahasia telapak tangan elemen api, air, bumi, dan udara semoga dengan adanya video ini bisa menjadi manfaat juga menambah pengetahuan panjenengan semuanya dan sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa sehat, selamat, dan dimudahkan rezekinya amin selamat menikmati selamat menikmati